Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Bapak yang berhormat dan setan air Salam satu profesi Saya sampaikan informasi penting dan terkini dari BKN Tentang perhitungan masa kerja melalui TMT awal bekerja Insya Allah Ibu Bapak juga rekan-rekan guru sangat diuntungkan Baik Ibu Bapak Ada menu terbaru dari portal pendataan non-ASN Badan Kepegawaian Negara atau BKN Mengenai inputan TMT awal bekerja dan gaji terakhir yang harus di-input Tentunya hal ini perlu diketahui oleh para tenaga Ibu Bapak Honorel Yang saat ini sedang mengikuti tahapan pendataan non-ASN di tahun 2022 Ada pun berikut langkah-langkahnya adalah Satu, jika sudah membuat akun silahkan login ke akun yang sudah ada Dengan cara mengunjungi portal https pendataan non-ASN.bkn.gov.id Dua, masukkan nick dan password yang sudah dibuat dalam pembuatan akun pendataan non-ASN Tiga, kemudian klik masuk Empat, setelah itu akan muncul tampilan terbaru yaitu di bagian TMT Atau tanggal mulai awal bekerja tenaga, ibu, atau bapak sebagai honorer pada intansi Misalnya, perjanjian kerja ini berlangsung selama 12 bulan Terhitung tanggal 1 Januari 2015 Dan berakhir 31 Desember 2015 Dalam kalimat tersebut, yang akan dijadikan sebagai TMT Atau tanggal mulai awal bekerja oleh tenaga, ibu, bapak, honorer adalah 1 Januari 2015 Lima, masukkan nominal gaji terakhir yang diterima atau gaji saat ini Format penginputan nominal gaji tenaga, honorer ibu, bapak, tersebut harus menggunakan angka Agar berhasil diinputkan Enam, jika sudah selesai diisi semua data yang diperlukan Tinggal klik simpan Kemudian, apabila setelah mengklik tombol simpan Lalu muncul galat berhasil Artinya, ibu, bapak, honorer sudah berhasil Meng-inputkan TMT dan nominal gaji yang diterima saat ini pada intansi asal Pastikan jaringan yang dapat digunakan ketika melakukan penginputan itu stabil Agar tidak ada kendala Bagi yang sudah membuat akun maupun yang akan membuat akun Dalam tahap pra-pinalisasi ini sangat penting sekali Mengingat masa kerja yang diinputkan pada saat pendataan awal sebelum Pra-pinalisasi itu hanya 5 tahun Ini tentunya kabar baik bagi rekan-rekan Ibu, bapak, honorer sudah lama mengabdi Artinya, melalui menu ini Pemerintah berupaya melihat TMT yang dimiliki oleh tenaga ibu bapak sebagai honorer Sehingga, akan kelihatan ibu bapak honorer yang sudah bekerja sekian tahun namanya Dilihat dari TMT Atau tanggal mulai awal bekerja pada intansi tersebut Nah, untuk mencetak kembali Silahkan login ke akun masing-masing Dan cetak kembali kartu pendataan non-ASN Di bagian paling bawah akan muncul menu Pilihan untuk cetak kartu pendataan tenaga non-ASN Ibu, bapak, demikian informasi terkait dengan perhitungan masa kerja ibu bapak sebagai honorer Melalui TMT awal bekerja pada menu baru di portal BKN Benar-benar, ibu bapak, semua honorer, sukses dan diterima Amin, Allahumma, amin Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!